Perkenalkan, nama saya Jayani Balgis Widayati dengan NIM 22013016, nomor absen 16. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata gerak, seperti mobil bergerak, gerakan penari, gerakan pelari, dan lain-lain. Suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya berubah terhadap acuan tertentu. Pada saat ini, saya akan membahas tentang pengertian gerak lurus. Gerak adalah salah satu konsep yang selalu ada dalam kehidupan. Suatu benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan kedudukan atau posisi terhadap suatu titik yang ditetapkan sebagai titik acuan. Ciri khas materi gerak lurus adalah nilai dari besaran vektor pada contoh gerak lurus sama dengan besaran skalarnya. Setiap gerak lurus didefinisikan sebagai perubahan posisi relatif terhadap acuan tertentu. Jenis-jenis gerak lurus Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus pada waktu yang sama atau tidak ada perubahan kecepatan pada gerak ini. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan merupakan gerakan benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara teratur tiap detik. Selanjutnya, pengertian perpindahan. Perpindahan adalah jarak terpendek dari posisi akhir dan posisi awal oleh suatu titik P yang bergerak. Ada pun pengertian lain daripada arti perpindahan yaitu perubahan posisi suatu benda dalam selang waktu tertentu dan merupakan besaran vektor. Ada juga pengertian kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak yang ditempu setiap satuan waktu atau cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu. Sedangkan kecepatan adalah besaran vektor yang memiliki besar dan arah. Jenis-jenis kecepatan dan kelajuan terdapat dua jenis. Yang pertama, kecepatan dan kelajuan rata-rata. Dan yang kedua, kecepatan dan kelajuan sesaat. Pengertian percepatan. Percepatan adalah laju perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Percepatan termaksud jenis besaran vektor yang memiliki besar dan arah serta memiliki nilai positif dan negatif. Ada pun pengertian lain yaitu perubahan kecepatan. Sedangkan perlajuan adalah perubahan kelajuan. Jenis-jenis percepatan ada dua. Yaitu yang pertama, percepatan dan perlajuan. Yang kedua, percepatan dan perlajuan sesaat. Baiklah, kesimpulan dari gerak lurus ini. Yang pertama, gerak lurus merupakan peristiwa gerak benda yang memiliki lintasan berupa garis lurus. Yang kedua, gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan garis lurus dengan kelajuan tetap. Dan yang ketiga, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan garis lurus dengan percepatan yang tetap. Sekian dan terima kasih.